Doni Waktu udah tepat Doni, si Barani silahkan Doni Terusuta akan turun dari panggung Shalom Selamat hari minggu, selamat ulang tahun yang ke-12 Buat gereja Yaudah Gospel Ministry Ini pertama kali saya melayani disini Terima kasih buat Aduh Bapak Kembala kita ya Yaudah Maliol Mali, my lol Aduh, itu grogi om 12 tahun Semoga Bapak Yaudah, my lol Bisa membawa jemaat di tempat ini Menjadi jemaat yang takut akan Tuhan Setia di dalam Tuhan Setia membangun gereja ini Lebih lagi banyak jiwa dimenangkan Dan dipulihkan ya, amin Bicara tentang 12 tahun Saya jadi ingat bahwa Saya juga Puji Tuhan ada di Adaben Sampai sekarang sudah menginjak umur 13 tahun Di Adaben Dari total umur Adaben itu 20 tahun Karena saya adalah vokalis kedua di Adaben Dan puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya di dunia sekuler Dan siang hari ini saya bisa melayani di tempat ini Itu puji Tuhan, itu karena rencana Tuhan Yesus ya Sebelum saya menyanyikan sebuah pujian Saya ingin sharing sedikit kehidupan saya Dimana Tuhan begitu luar biasa buat kita semua Saya yakin saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Di tempat ini Kita semua sama, kita punya permasalahan, kita punya pergumulan Kita orang berdosa, tapi saya yakin dan percaya Kristus datang ke dunia ini Bukan cari orang benar, tapi cari orang yang berdosa Dan siang hari ini Saya ingin cerita di Di umur saya yang ke 23 Waktu itu saya bergabung dengan Adaben Puji Tuhan, saya pemuda yang datang dari Surabaya Yang saya Saya juga gak tau Tuhan punya rencana luar biasa Saya tiba-tiba mengikuti audisi yang Puji Tuhan saya artinya terpilih Lalu Saat itu saya menjadi Lupa Saat Dunia menawarkan begitu banyak gemerlat Saya lupa bahwa Semua ini karena Tuhan Yesus Lalu akhirnya Membuat karakter saya menjadi seorang yang Begitu keras Punya hati yang keras Arogan Egois Saya menjadi orang yang tidak bisa disalahkan Sampai keluarga saya mau ngomong Atau siapapun kasih masukan sama saya Saya tolak mentah-mentah Saya merasa bahwa Kehidupan saya saat itu Tuhan Yesus angkat itu Karena kekuatan saya Karena kebisaan saya Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sayang sama saya Juga sayang sama bapak-bapak saudara sekalian Dia buat saya melewati proses Apa Don mau mau Apa nih Sampai saya akhirnya ada di sebuah titik Dimana saya bosan dengan semua ini Rasanya kalau orang dunia itu Ngelihat oh enak ya Don ya Di dunia sekuler ya di adaben ya Banyak diululukan ya Tapi nyatanya setelah saya balik Saat saya seorang diri Saya menjadi seseorang yang Sepi saya merasa Menjadi seorang yang Seperti Haus dan rindu akan seseorang Dan akhirnya Ada di sebuah kesempatan Akhirnya saya Kok saya ngeri ya dengan kehidupan kesendirian ini Saya akhirnya doa sama Tuhan Tuhan Apa mau Tuhan buat kehidupan saya Tuhan tempatkan saya Di dunia sekuler di adaben Tuhan pasti punya palsu Saya kok melihat Pribadi saya jadi ngeri ya Tuhan Yesus Saya jadi gampang marah Saya jadi gampang emosian Terus Mau menang sendiri Yang jelas Semua perangai itu Atau pribadi itu Sepertinya menimbulkan kehancuran Buat saya Lalu akhirnya saya doa Tuhan saya tobat Saya ingin punya hati yang lembut Saya ingin punya hati yang mengasih Saya ingin Tuhan pakai lebih lagi Saya di dunia sekuler Dan puji Tuhan Akhirnya Tuhan Makin kesini Tuhan memberikan proses kehidupan saya Tahun 2014 Saya menikah dengan istri saya Yaitu adiknya Jonas Rivano Dan puji Tuhan Saya punya istri yang luar biasa Kita Menjadi Sepasang suami istri Sama saya yakin Buat Bapak Ibu yang sudah Menikah disini Kita juga sama Banyak awal-awal nikah Yang banyak gesrek Dimana-mana Oh apa nih Apalagi saya Berasal dari seorang yang Mandiri dan egois Kemudian saya harus berbagi Dengan istri saya Itu gak gampang Tapi saya sekali lagi Saya bilang Tuhan Yesus itu baik Tuhan berikan Banyak proses kehidupan Saya Sampai saya sempat Waktu saya menikah istri saya Saya bilang Saya kamu gak usah kerja Jadi pramugari merpati Saya bisa mengidupi kamu Dengan kesombongan saya Tapi Tuhan Yesus Setelah saya berumah tangga Tiba-tiba Perekonomian saya dibalik Dan saya sampai Ya Tuhan Apa ini maksud Tuhan Tapi disitu Akhirnya saya sadar Saya dulu kan minta Punya hati yang lembut Hati yang sabar Dan saya yakin Dan percaya Semua persoalan Semua pergumulan Yang Bapak Ibu Saudara Sekarang sedang hadapi Itu ada proses Yang mengasah kita semua Untuk menjadi perlihan yang persinal Amen Dan Puji Tuhan Setelah saya serahkan Semua kehidupan saya Kadang saya gak ngerti Mungkin kemarin-kemarin Saya banyak khawatir Dengan kehidupan saya Bagaimana nanti Istri dan anak saya hidup Tapi toh Tuhan masih Kasih kesempatan Buat saya Dan keluarga saya Dan Bapak Ibu Saudara sekalian Lewat nafas saja Tuhan sudah berikan Wah ekstra Luar biasa Makanya Akhirnya saya Tuhan ngapain Kamu perlu khawatir Tuhan memelihara Burung dan seisi Dunia ini Begitupun Dengan kita manusia Yang segambar Dengan rupa Tuhan Pasti Tuhan akan memelihara Untuk itu Saya gak pernah khawatir lagi Ataupun kalau ada Sedikit goyangan Dari setan iblis Saya langsung buru-buru Doa sama istri saya Rencana Tuhan Lebih indah Daripada rencana Mu'iblis Dan di saat kita berserah Banyak sekali Musizat yang saya dapatkan